Pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres untuk pemilihan Presiden 2024 semakin dekat. Masing-masing baca pres selain Anies Baswedan, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, hingga kini masih belum mengumumkan pasangan Cawapres mereka. Terkait hal ini, beredar video dengan narasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah resmi mengusung Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil sebagai bakal Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Ada pun narasi lengkap unggahan tersebut adalah, PDIP resmi duet Ganjar dan Ridwan Kamil maju di Pilpres 2024. Lalu, dalam thumbnail video terdapat gambar Ganjar dan Ridwan Kamil berfoto bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR Puan Maharani, dan Presiden Joko Widodo. Namun ditemukan foto identik di artikel antara yang berjudul, Peneliti, Menunjukkan Puan Jadi Ketua Tim Buat Mesin Partai Bergerak, yang ditayangkan 25 April 2023 lalu. Dalam foto aslinya tidak terdapat Ridwan Kamil. Foto tersebut menampilkan momen pengumuman Ganjar menjadi bakal Capres yang diusung PDIP. Lebih lanjut, dalam video tidak ditemukan informasi soal PDIP resmi mengusung Ganjar dan Ridwan Kamil sebagai bakal Capres-Cawapres. Narator video hanya membacakan artikel di laman Ayo Bandung yang berjudul, Kurang dari 30 hari menuju pendaftaran, PDIP benarkan Ridwan Kamil masuk baca wapres Ganjar Pranowo. Artikel tersebut membahas soal nama Ridwan Kamil, yang menjadi salah satu sosok yang dipertimbangkan PDIP untuk menampilikan Ganjar di Pilpres 2024. Jadi, video dengan narasi PDIP resmi mengusung Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil di Pilpres 2024 adalah tidak benar atau hoax. Terima kasih telah menonton!